Pekan ini berita terpopuler tak jauh dari dunia politik mulai dari sikap tegas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menolak permintaan China untuk mendirikan pangkalan militer di Indonesia hingga rencana Amin Rais mendirikan partai baru. Yang ketiga, Prabowo larang China bangun pangkalan militer di Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tegas melarang China membangun pangkalan militer di Indonesia. Prabowo menolak permintaan Menteri Pertahanan China Wei Fenghei saat berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Rutma Marsudi menekankan tentang garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia. Wilayah Indonesia tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Kedua, Din Syamsuddin membongkar kebohangan Jokowi. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami, Din Syamsuddin, menilai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi hanya retorika. Kebijakan yang disorot adalah mengutamakan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona ketimbang stimulus ekonomi tanpa bukti yang nyata. Dan yang pertama, Amin Rais mendirikan Partai Baru. Pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN memantapkan niatnya membuat Partai Baru. Namun, Amin Rais belum mengungkap siapa saja yang akan menempati posisi strategis pimpinan di Partai tersebut. Salah satu loyalis Amin Rais, Agung Mozin, menyampaikan nantinya Partai Baru Amin Rais ini memiliki agenda kepentingan di isu nasional dan internasional. Mulai dari pemberantasan korupsi, isu perlindungan anak, hingga isu lingkungan. Menariknya, Amin Rais tidak mencalonkan putranya, Hanafi Rais sebagai calon ketua umum Partai Barunya.